Intro Assalamualaikum Hai semuanya Jumpa lagi dengan saya Hanti Ahmad Kali ini saya mau membuat ketupat sayur Bahan-bahan yang sudah saya siapkan adalah Untuk kalunya saya menggunakan ayam Boleh juga daging sapi atau tidak pun tidak apa-apa Untuk bumbunya adalah 10 cabai merah 10 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 ruas kunyit 2 serai 3 daun salam 3 lembar daun jeruk Dan lengkuas yang sudah saya keprek dulu ya Untuk menyedap Garam Gula merah Dan saya menggunakan terasi Untuk bahannya Labu siang Telur dan tahu yang sudah digoreng Tahu yang tidak digoreng pun tidak apa-apa Minyak untuk menumis Dan santan kental Kira-kira 250 cc Untuk bumbu-bumbunya Kita blender dulu ya Bunyit Bawang merah Bawang putih Dan cabai rawitnya ya Bukan cabai rawit Tapi Untuk cabai keritingnya Kita blender sampai halus Terima kasih telah menonton! sebelum menumis bumbunya kita iris dulu labunya ya kita panaskan minyaknya lalu kita tumis dulu ya bumbunya ya masukkan tadi bumbunya sudah kita blender masukkan juga daun salam, daun jeruk serai dan lengkuas kita tumis sampai aromanya harum dan matang setelah bumbunya harum dan matang kita masukkan ayamnya dulu ya masukkan kita aduk ya dan kita juga masukkan dulu bumbunya penyedap garam juga terasi kita aduk ayamnya jangan dikasih air dulu ya biar bumbunya meresap pada ayamnya kita aduk dulu semuanya sampai merata biar kami sebentar setelah bumbunya meresap kita masukkan air ya masukkan air masukkan air dan udah ayamnya ampuk kita masukkan gulanya lalu kita masukkan belun tahu ini juga kita masukkan pocak sebentar lalu kita masukkan labunya labunya kita aduk sebentar kita masukkan rawitnya ya kalau yang tidak suka pedas tidak pakai labu pun tidak apa-apa kita biarkan ini sampai menidih dan sampai matang setelah matang dan mendidih kita coba dulu ya rasanya untuk asin dan manisnya itu tergantung selera kita kita aduk sebentar terakhir kita masukkan santan kentalnya aduk sampai merata biarkan sampai semuanya mendidih dan matang ketupat sayurnya sudah matang kita sajikan ya ini dia ketupat sayur ala yanti amat mudah kan buatnya kita siapkan dengan sajikan ya dengan pakai ketupat enak untuk sarapan dan lagi kuahnya biar mantap kita berikan bawang goreng agar lebih wangi dan lebih enak selamat mencoba ya teman-teman ini rumah untuk ketupat sayurnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati